Oke, sekarang kita akan baca cerita tentang rusa Tadi kanjel sekarang rusa Judulnya, Balas Budi Sang Rusa Nah, sekarang kita baca Kamu mau kemana, Salma? Biarkan aja Ya, kita ceritain ya Pada suatu hari Ladang milik warga desa diserbu sama kerbau liar Ini kerbau liar Nah, ini ada kerbau liar Nah, terus sayuran-sayuran dan semua tanaman yang siap dipanen itu jadi rusak semuanya Patah-patah semua Nah, terus kata kepala desanya gini Kita tidak bisa diam saja Sebentar lagi panen dan jangan sampai kerbau itu merusak panen kita lagi Gitu Dengar kalau warga ini mau menangkap kerbau Jadi dia menceritakannya pada semua sayuran di ladang Nah, terus akhirnya syukurlah semoga kerbau itu tertangkap gitu kata si tanaman Nah, tanamannya ini Ini kan tanamannya mau dirusak sama kerbau Diceritain sama si lebah ini Semoga mereka berhasil ya Semoga mereka berhasil ya gitu kata tanaman-tanaman ini Ada kacang panjang, ada wortel gitu Ini, wortel sama kacang panjangnya bisa ngomong Jadi, wortel sama kacang panjangnya ini dikasih tahu sama si lebah Iya Karena masih tahu Karena nanti mau Apa namanya Kerbaunya mau ditangkap sama keluarga Nah, ini Malam harinya Warga desa bersiap-siap Untuk menangkap si kerbau Namun Sampai pagi Kerbaunya Tidak kedengeran Sangat Ditunggu sampai pagi Itu Nggak datang-datang Tiba-tiba Sebelum warga itu pulang Ada suara Srek 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 Terus warganya tanya Loh, suara apa itu? Kepala desanya bilang Itu pasti suara kerbau liar Kerbau liar? Iya, kerbau liar Kerbau Lalu mereka memburu suara itu Ternyata setelah dicari suaranya Oh, jangan naik-naik meja, nggak boleh Nah, ternyata bukan suara kerbau Ternyata suara rusak Terus rusaknya pas ditangkap ini Ternyata yang makan dan rusak itu ternyata rusak Bukan kerbau Ceritanya Ya Terus rusak Terus rusaknya bilang Tolong Jangan tangkap aku Gitu Mau Mau apa kamu disini? Kamu mau merusak tanaman kami? Gitu Kata si warga desa Terus rusaknya bilang Tidak Aku hanya ingin makan sedikit Gitu Terus akhirnya Semua tanaman yang mendengarnya Dan juga warga yang mendengar itu Kasian Kenapa? Kasian karena rusaknya kelaparan Terus akhirnya Si pak Kepala desa dia Membiarkan Si rusak makan Makan Sayur-sayuran Makan sayur-sayuran Sayuran Nah Terus setelah itu Terus setelah itu Rusak duduk-duduk dan Berbicara sama warga Terus rusak bertanya Sebenarnya Sebenarnya apa yang dilakukan kerbau liar itu Tanya rusak Kata warganya Dia merusak dan menginjak tanaman Ternyata kerbaunya masih juga menginjak tanaman Tidak taman Tidak taman Oke Kalau gitu Si rusaknya bilang Biar aku saja yang menjaga Apa? Menjaga kebun ini Tidak Biar aku saja yang menjaga kebun ini Gitu kata si rusak Akhirnya Rusaknya Menjaga Menjaga kebun Warga Nah Pas malam hari Kalau ada kerbau liar yang datang Rusaknya Langsung bangun dan mengusir kerbau itu Supaya Tanamannya tidak ada yang rusak Gitu Jadi rusaknya ini Berbalas budi sama pak tani dan warga Karena sudah dikasih makan Gitu Akhirnya Kerbau liarnya Tidak berani lagi Merusak Tanaman Jadi kita harus saling Tolong Menolong Gitu Ya Sudah Selesai ceritanya Dadah